Hai, kalian tau gak gimana rasanya tersesat di jalan? Mending kalo di jalan, ini mah di tempat sepi, angkar lagi Oke oke, biar gue jelasin awal mulanya Jadi gini, ini adalah kisah gue pada saat berkunjung ke rumah abang gue yang berada di Cimahi Thanks, my mom's warn me about girls like you But I'm a virgin baby But I hope you can afford me No thanks, I'm just Awalnya gue berangkat kesana aman-aman aja Setelah turun dari bus, gue kagak tau kemana arah jalan ke kampung abang gue Bukan kagak tau sih, lebih tepatnya, lupa Maklum gue orangnya pemalu, malu bertanya maksudnya Dengan bermodalkan GPS, gue mengikuti jalurnya Sampai gue menemukan seperti berada di sebuah pangkalan ojek Di GPS tertera, kalo di depan sana ada sebuah jalan cepat menuju kampung abang gue Maksud hati ingin ojek sama abang-abang yang disana Tapi mereka kagak mau narik kalo lewat sana Gue terpaksa bertanya ke abang-abang yang disana Apakah ada jalan kalo lewat sini? Terus abang ojeknya jawab Jalan sini tuh emang cepet Tapi kagak ada yang berani kalo sore-sore gini Padahal saat itu sore masih aman-aman aja sih Cerah malahan Emang sih, jalan itu kelihatannya sepi Gue memutuskan buat jalan kaki aja deh Lumayan Hemat ongkos juga Gue terus menyusuri jalan tersebut Dan apesnya saat itu cuaca mulai mendung Dan mulai gelap Lalu hujan pun turun Gue bergegas mencari tempat berteduh Dan gue menemukan sebuah rumah Yang kelihatannya tua dan tidak ditempati gitu Gue pun berteduh disana Hujan semakin lebat Gak apa-apa kali ya berteduh di rumah itu Sambil menunggu hujan terdak Gue melihat-lihat Ruangan rumah itu Yang sudah kelihatan tua banget Saat itu gue mendengar seperti ada sebuah benda jatuh dari rumah itu Kaget banget gue Kaget banget gue sumpah saat itu Lalu dari bawah gue melihat ke atas Kaget banget gue sumpah saat itu Mana hujan belum meredah lagi Rasanya gue pengen buru-buru pergi dari rumah itu Dan alhamdulillahnya hujan mulai meredah Gue langsung buru-buru pergi dari rumah itu Dan gue pun melanjutkan perjalanan sampai gue nyampe di rumah abang gue Yaelah rip Lu lama banget sih Gue tunggu-tunggu juga dari tadi Gue tersesat bang Kejebak hujan lagi Udah gitu gue berteduh di rumah kosong Nyermin tau bang Anjay Lagian Lu ngapain pake berteduh disana Bukannya telepon abang juga Ya kan hp gue mati bang Hehh Elu Nih gue kasih tau ya Rumah kosong yang ada di jalan sepi sana tuh Tempat tinggalnya para pocong Tau Warga sini biasa menyebutnya Kampung Pocong Hah? Mendengar cerita dari abang gue Sontak saat itu juga gue langsung merinding Tapi gue kagak percaya begitu saja Bisa jadi abang gue cuma ngarang-ngarang cerita doang Gue penasaran Dan gue bakalan buktiin itu semua dengan cara balik lagi ke rumah itu Dua hari sudah gue tinggal di rumah abang gue Dan ini adalah hari ketiga Gue berencana buat balik lagi ke rumah kosong itu Untuk menjawab rasa penasaran gue tentang keberadaan kampung pocong yang dibilang abang gue Tapi gue kagak bakalan bilang ke abang gue Kalo gue bakalan pergi ke rumah kosong itu lagi Takutnya abang gue ngelarang Bang Bang Gue minjem motor ya Mau kemana lu sore-sore gini Gue ada urusan bang Bentar doang kok Heee Yaudah sana buruan Ingat Sebelum maghrib Lu harus udah pulang ya Beres bang Gue berhasil membujuk abang gue buat minjemin motornya Tanpa basa-basi lagi Gue langsung tancap gas menuju rumah itu Sesampainya gue disana Gue memarkirkan motor di depan rumah itu Gue kembali mengeksplore ke beberapa ruangan Karena di dalam tidak ada apapun Saat itu juga gue keluar dari rumah itu Gue mencoba melihat-lihat ke bagian halaman belakang rumah Tapi gue tidak menemukan apapun Tuh kan bener Abang gue cuma ngareng-ngareng cerita doang nih Heee Dan gue lihat hari sudah mulai gelap Duh Abang gue pasti marah nih Ah bodo amat ah Gue masih penasaran Karena gue belum melihat apapun Disana gue menemukan sebuah kebun Yang kelihatannya kebun pisang kayaknya Karena hari sudah mulai gelap Gue nyalain senter yang gue bawa Gue soroti setiap bagian kebun pisang yang terlihat gelap Dan Gue menemukan sesosok pocong yang pernah muncul di tangga waktu itu Gue mulai mundur ketakutan Dan memalingkan senter gue ke bagian yang lain Gue dikejutkan kembali Ternyata tidak hanya satu Bahkan Dua Tiga Lima Ada banyak sekali sosok pocong yang muncul disana Gue kagak bisa gerak Dan terpaku disana Sementara itu para pocong menatap gue Gue kagak tau harus ngapain Tapi gue coba mengelabui mereka Dengan cara pura-pura pingsan Siapa tau Mereka pada pergi Setelah beberapa lama Gue coba melek Bukannya pada hilang Tapi mereka makin mendekati gue Kayaknya mereka tau Kalau gue cuma pura-pura Dan saking takutnya Saat itu gue pingsan beneran Aduh Si Arief kemana ya Jam segini belum juga pulang Pergi kemana sih tuanak Aduh Sampai jumpa di video selanjutnya